Informasi pertama pemirsa, jembatan pelayangan yang ditabrak tongkang batu bara. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda untuk diperbaiki. Sementara kendaraannya melintas, membuat tiang jembatan terasa bergetar. Terkait hal ini, kadis pelayangan siap mengerahkan masa untuk melakukan blokade lintasan tongkang batu bara, jika jembatan tersebut tidak kunjung diperbaiki. Tongkang batu bara terlihat masih beraktifitas dan melintas di aliran sungai Batanghari. Sementara kerusakan safety pengaman jembatan pelayang, yang menjadi akses Jalan Lintas Nasional Tembesi Punggol via Sumatera Parat hingga Aceh. Sejauh ini, pasca ditabraknya tongkang batu bara, tidak terlihat adanya perbaikan jembatan. Sementara lintasan kendaraan yang melintas di atas jembatan pelayang terasa getar, hingga mengkhawatirkan bila tidak segera ditindak lanjuti akan terputus. Sutyono Kades Pelayang menegaskan, bila tidak segera dilakukan perbaikan, pihaknya akan mengerahkan masa hingga tiga desa, yakni desa Pelayangan, desa Rantau Kapas Tuwo, dan desa Rantau Kapas Mudo, untuk melakukan blokade semua aktivitas dan lintasan tongkang batu bara. Sampai saat ini pun belum ada tindakan-tindakan terkait jembatan itu, baik perbaikan maupun mungkin penghentian sementara. Sekarang memang ini adalah salah satu akses kami untuk menuju ke Ibu Kota Kecamatan. Saat yang terjadi hal-hal dengan jembatan ini, mungkin aktivitas kami akan terhenti. Memang tidak ada tindakan-tindakan dari pihak yang terkait, ya kami insya Allah akan melakukan tindakan secara repressiusi, lalu lintas di atas adutan batu bara tersebut. Apakah kami akan secara bersama-sama dengan desa-desa yang ada di sekitar jembatan maraton misi ini untuk menghentikan kapal-kapal yang lewat? Ya memang getar ya terang, apalagi saat ini kondisi. Jadi otomatis kalau mau berlewat itu getar. Safety yang ditabrak dengan oleh konton itu? Saya baru berpengaruh, karena itu mungkin kekuatan, keamanan daripada jembatan itu. Selain itu, kalau menurut pengamatan kami itu sudah parah, karena sudah ditunggu, posisinya pun sudah tidak ada tegak lurus lagi. Kekuatan untuk menahan jembatan itu sudah tidak berfungsi lagi. Selain itu, Kada Sutiono menjelaskan, safety yang ditabrak ponton batu bara menurutnya mempengaruhi tiang penyanggai jembatan. Apabila dibiarkan, dikhawatirkan akan mengalami kerusakan parah dan dapat memutuskan akses jalan lintas. Sutiono harap pemangku kepentingan dapat bertindak tegas terhadap penguasa tambang batu bara yang telah menabrak safety jembatan pelaya. Selamat Riyadi, Cik TV, Pelaborkan.